Jason Bourne adalah film aksi thriller Amerika 2016 yang disutradarai oleh Paul Greengras dan ditulis oleh Greengras bersama Christopher Rousey. Ini adalah sekuel kelima dari seri film Bourne dan sekuel langsung dari The Bourne Ultimatum. Matt Damon mengulangi perannya sebagai karakter utama, mantan pembunuh CIA Jason Bourne. Selain itu, film ini dibintangi oleh Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Julia Stiles, Vincent Chassel, Rhys Ahmed, Ato'o Sandoh, dan Scott Shepard. Jason Bourne sendiri merupakan karakter judul dan protagonis dalam serangkaian novel serta adaptasi film berikutnya di mana karakter tersebut diciptakan oleh novelis Robert Ludlum. Dia pertama kali muncul dalam novel The Bourne Identity yang diadaptasi untuk televisi pada tahun 1988. Dalam Jason Bourne kali ini, plot ceritanya Bourne tetap dalam pelarian dari regu pembunuh CIA saat ia mencoba mengungkap kebenaran tersembunyi tentang ayahnya. Sementara Direktur CIA Robert Dewey diperankan, Jones memerintahkan Kepala Keamanan Cyber Hatterley diperankan, Vikander, untuk memburunya. Jason Bourne tayang perdana di London pada 11 Juli 2016, dan secara teatrikal dirilis di Amerika Serikat oleh Universal Pictures pada 29 Juli 2016. Film yang menerima tinjauan skor 54% dan 55% skor versi penonton di Rotten Tomatoes ini meraup 415,5 juta dolar di seluruh dunia selama masa tayangnya. Sementara situs YMDB memberikan skor 6,6 per 10 dari 209.231 penilaian. Jason Bourne kembali diburu oleh CIA. Perburuan ini dimulai ketika Nietzsche Parsons diperankan, Julia Stiles, mantan agen CIA yang membantu Bourne, yang berada di bawahnya, sekarang bekerja dengan seorang peniup peluit dan keluar untuk mengungkap operasi hitam CIA. Nietzsche meretas CIA dan mengunduh semua yang ada di semua operasi hitam mereka, termasuk triadston tempat Bourne menjadi bagian darinya. Heater Lee, seorang agen CIA, menemukan pertasan tersebut dan menyampaikannya kepada Direktur CIA Dewi, orang di balik operasi hitam tersebut. Dia memerintahkan agar Parsons bisa ditemukan dan berharap Bourne juga bisa diketahui keberadaannya. Sementara itu dalam prosesnya, Nietzsche menemukan dokumen tentang perekrutan Jason ke operasi triadston dan peran ayahnya Richard Webb diperankan, Greg Henry, dalam program ini. Nietzsche pergi ke Athena untuk mencari dan memberitahu Jason. Di Yunani, Nietzsche dan Jason bertemu di Shintagma Square ketika terjadi demonstrasi anti-pemerintah yang ricuh dan anarkis. Mereka menghindari tim CIA yang dikirim untuk menangkap mereka, tetapi Nietzsche ditembak oleh sang aset diperankan Vincent Chassel, mantan pembunuh dalam operasi Black Briar. Bagaimana cara Bourne menghindar dari perburuan CIA dan apakah ia bisa menyelesaikan semua misi yang telah direncanakannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.